Aksi keluarga pejabat pamer gaya hidup mewah kembali terungkap. Akun Twitter at Partai Sosmet menampilkan rangkaian foto seorang wanita yang berpose di bangku kelas bisnis sebuah pesawat hingga di berbagai lokasi di luar negeri, termasuk memamerkan tas mewah dan mobil mewah. Wanita ini istri dari Muhammad Rizky Alamsyah, pejabat pembuat komitmen Direkturat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Akun ini menyebut Rizky bertugas sebagai pendahara pencairan termin untuk kapal tol laut. Selain foto flexing, akun ini juga menampilkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Rizky Alamsyah. Laporan menunjukkan kekayaan Rizky sebesar 1,4 miliar rupiah yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang istrinya pamerkan di media sosial. Kementerian Perhubungan memeriksa Muhammad Rizky Alamsyah dan istrinya terkait unggahan foto-foto ini. Menurut jurubicara Kemenhub Adhita Irawati, dua orang ini sedang dimintai keterangan karena diduga tidak mematuhi aturan tentang menjaga integritas, hidup sederhana, dan tidak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Pemanggilan ini mengikuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo pada sidang Kabinet Paripurna awal Maret lalu. Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawaan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat tidak pantas. Kasus flexing pejabat pemerintah dan keluarganya terus terungkap di media sosial. Beberapa pejabat membantah gaya hidup keluarganya, namun beberapa pejabat harus rela dicopot dari jabatannya karena kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.